Hai semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Robin di channel grafika komputer saya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara sebenarnya bidang image processing itu ya. Image processing itu sebelum adanya image processing, ini kan duluan ada grafika komputer ya. Nah jadi dengan adanya teknologi grafik daripada hardware komputer baru memungkinkan untuk image processing untuk dilakukan. Nah meskipun demikian, komputer grafik ini sendiri di dalam konsep dan pengolahannya itu memang secara virtual dan matematis. Tetapi pada saat ditampilkan kita membutuhkan image processing. Jadi seperti game canggih yang sekarang, itu tetap membutuhkan image processing pada saat ditampilkan ke layar. Meskipun proses pengolahan gameplaynya itu terjadi secara virtual dan hitungan matematis di komputer kita, di GPU dan CPU kita. Nah jadi di sini saya akan membahas, kita akan mencoba membuat bagaimana caranya image processing itu bisa menjadi game engine setidaknya game engine dua dimensi. Jadi kita akan mencoba membuat seolah-olah game engine dua dimensi ya. Oke, kita akan membahas konsepnya saja, kita tidak membahas sampai game engine yang dibuat karena akan membuang banyak waktu ya. Oke, jadi saya langsung saja. Nah saya akan menggunakan tool yang namanya RAD Studio dengan bahasa sih. Nah jadi tool sih tidak dipermasalahkan ya. Saya sih berharap konsepnya itu bisa mudah diterima bagaimana sebuah image processing itu bisa diolah. Oke, nah mungkin saya akan mencoba mencari file image yang sudah pernah saya gunakan ya. Ditunggu sebentar. Sambil new project. Oke. Oke. Oke, ada sebuah file karakter game yang saya ambil sebenarnya. Saya cari dulu. Halnya saja, ah ini dia yang saya cari. Oke. Nah jadi kita coba. Oke, jadi ini PNG ya. Saya akan mencoba convert ke PMP. Oke. Oke, sebentar. Mungkin saya ngambil yang warnanya lebih oke ya. Nah mungkin yang BMP saja. Oke. Nah kenapa BMP? Karena tidak terkompres yang pertama. Yang kedua, tidak ada proteksi hak cipta di format Windows Bitmap. Sementara PNG itu ada proteksi hak cipta dari citranya. Jadi ini sudah saya olah sedemikian rupa. Sehingga karakter si Marshall Law ini, bagian ini adalah warna putih semua. Jadi warna putih dalam citra itu adalah apabila red bernilai 255, green bernilai 255, dan blue bernilai 255 ya. Jadi lebih banyak di sini bermain dengan citra warna dibanding dengan vektor ya. Jadi lebih banyak bermain matrik dibandingkan dengan vektor. Nah seperti Anda ketahui, umumnya grafika komputer itu lebih sering bermain vektor ya. Oke, kita mulai saja. proyek baru, saya akan mencoba meletakkan sebuah komponen picture box ya. Ini mungkin saya boleh cek dulu ukurannya berapa. Ukurannya sepertinya tidak melewati, oh tinggi 600 ya. Oke. Nah jadi saya akan membuat sebuah, menambahkan sebuah image. Nah form akan saya rename seperti biasa. Form utama misalnya. Judul formnya mungkin mencoba game engine, atau mencoba animasi saja. Nah ukuran daripada si form dengan si picture box mungkin akan saya buat 1.024 x 7.6.8. Oke, ketinggiannya. Atau mungkin boleh juga ya, saya, bentar. Mungkin juga saya gunakan tanpa border saja. Kemudian ketinggiannya adalah height 7.6.8. Nah kemudian form border ini sendiri saya buat menjadi kosong. Border style. Tidak ada apa-apa. Kosong. Blank. Oke, kemudian proyeknya akan saya simpan, tapi sebelumnya image 1 ini namanya juga saya ganti dulu. Jadi image ini adalah picture box. Di sini adalah sebuah picture box. Oke, kita save proyek ini. Ke folder yang tadi. Mungkin saya akan membuat folder baru saja. Saya mencoba animasi. Ini folder. Nama formnya bernama form utama. Berikan nama header filenya. Mencoba animasi ya. Oke, nah jadi di sini nanti saya akan membutuhkan beberapa percobaan ya. Jadi harap maklum kalau ada beberapa percobaan itu terjadi error, sehingga saya akan memperbaiki kembali. Oke, jadi karena saya menggunakan OS Windows, Windows itu menampilkan GUI-nya, graphical user interface-nya, UI, UX-nya itu dengan menggunakan tipe data bitmap. Nah, jadi di komponen RAD Studio ini sendiri ada yang namanya tbitmap yang ikivalen dengan bitmap-nya OS Windows untuk menampilkan. Jadi saya akan menggunakan misalnya BMP. Kemudian saya akan membutuhkan sebuah kelas image data yang berasal dari kelas image yang saya buat sendiri karena lebih cepat ya, prosesnya lebih cepat daripada bitmap-nya Windows. Jadi makanya saya gunakan engine saya sendiri. Oke, jadi include image data.h. Include-nya menggunakan tanda kutip 2 karena ini berasal dari file yang bukan bawaan tool bahasa programnya. Jadi berbeda. Kemudian saya harus menambahkan sebuah file lib ke dalam project. Lib saya static library. Oke, karena yang ada di image data header ini itu hanya judulnya saja, hanya judul function, sementara body function-nya saya buat di lib, saya add ke lib. Oke, jadi deklarasikan kelas image data. Mungkin saya butuh satu layar background, satu layar proses. Nah, untuk sprite ini sendiri mungkin butuh satu gambar ya. Oke, jadi saya akan mengambil sebuah background juga. Mungkin dari Windows ini sendiri. Untuk percobaan saja. Windows Web Wallpaper. Mungkin yang pemandangan. Kebetulan tidak ada boleh ya. Oke, tidak apa-apa. Saya meminjam sembarangan gambar saja. Seolah-olah seperti animasi ya. Oh, ini terlalu besar. Saya mencari yang lebih kecil. Kalau begitu saya gunakan gambar yang lain saja. Coba ya. Dari project saya, sebentar. Nah, ini misalnya gambar ini ya. Nah, takutnya terlalu kecil pula gambar ini ya. 800 x 600. Saya butuh yang lebih besar sih, tapi tidak apa-apa lah. Oke, jadi kita copy ke dalam sini. Oke, ini saya edit. Saya resize ya. Saya resize, kemudian convert ke BMP. Resize. Menjadi 1024 x 768. Gambarnya agak hancur ya. Ada agak blur, tidak apa-apa. Saya buat menjadi bitmap 24 bit, ya. Kemudian diganti menjadi background back saja. Oke, jadi saya menggunakan citra BMP saja. Nah, yang pertama kita lakukan loading background, kemudian proses ini nanti diciptakan saja. Kemudian spread juga akan di loading dari gambar. Oke, jadi prinsipnya nanti animasinya berlangsung itu tiga. Jadi, maksudnya tiga proses. Yang pertama background di copy ke proses, lalu gambar diletakkan ke proses, lalu proses ditampilkan ke layar monitor. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi, kita akan menggunakan teknik pengolahan citra untuk animasi. Oke, nah jadi saya akan membutuhkan form create. Event form create ya. Oh, ini image, form create. Form create, kemudian form close, dan saya akan membutuhkan form keypress. Key up nanti akan saya butuhkan juga ya. Oke, jadi form create mungkin dibuat beberapa deklarasi seperti BMP, ciptakan bitmap yang baru. Oke, ukuran BMP ada disesuaikan dengan ukuran image. Oke, ketikan saya sudah keluar, tetapi Iya, view-nya belum keluar, tetapi ketikan saya sudah selesai ya. Oke, nah kemudian ciptakan juga nanti background dan proses dan lain-lain. Jadi, background bisa diciptakan dengan new class image data sebesar mungkin BMP width, BMP height. Nah, channel warna saya gunakan 3 byte RGB, kemudian pixel formatnya 24 bit, karena RGB itu memang 24 bit. Oke, di sini saya agak lupa apakah saya memiliki fitur copy. Bentar. Copy from array byte, copy to array byte. Jadi, sehingga saya hanya akan membutuhkan proses saja. Oke, kita akan mencoba ya. Nah, jadi background dan sprite ini akan saya deklarasikan sebagai array byte saja, yaitu unsign chart pointer, background, dan sprite. Oke, jadi saya akan meloading dulu background dengan cara seperti ini. Oke, proses. Dari fitur engine saya, image, engine image saya ini sendiri sebenarnya punya fitur load from bitmap ya. Oke, load from bitmap, siapa yang dilode? Yaitu background BMP tadi. Oke, itu yang pertama. Mungkin boleh dikompilasi dulu. Oke, ada error. WID.TH. Event-event yang tadi jadi terhapus pula ya. Oke, saya recall kembali. Close. Kemudian form keypress. Kemudian form keyup. Oke, nah jadi form close ini nanti akan membuang memori yang digudukan oleh, sudah dipesan oleh bitmap, dan memori yang sudah dipesan oleh si proses, dan juga yang lain. Misalnya background dan sprite. Nah, jika tombol yang ditekan adalah escape, escape itu nomornya 27, maka panggil form close. Nah, kalau untuk keyup ini sendiri nanti ada coding untuk mengendalikan dari tombol keyboard, yaitu digunakan perintah switch ya. Nah, jadi perintah switch ini gunakan key, key ini nanti diperiksa, kode 37 itu panah kiri ya, panah kiri. Kemudian kodenya 38 adalah panah atas, kemudian kode 39 adalah panah kanan, kemudian kode 40 adalah tombol panah bawah, tetapi yang ini mungkin belum kita gunakan dulu, mungkin belum kita gunakan dulu. Nah, nanti saya akan membutuhkan mouse move juga di image. Mouse move. Nah, tapi saya pandai dulu ya. Oke, jadi beberapa hal harus kita lakukan. Yang pertama, loading background. Oke, kita kompilasi mudah-mudahan tidak ada error. Nah, yang kedua adalah background di-copy ke bitmap karena Windows menampilkan GUI dengan bitmap ya, jadi proses di-copy to bitmap, yaitu si BMP, lalu BMP ini dilemparkan ke picture box kita yang di sini. Coba. Jadi, picture box kita, picture, bitmap, di-assign. Assign itu di-copy dari si BMP. Oke, nah mungkin boleh dicoba programnya, tetapi, tapi ingat, saya loading gambar ini tidak dengan menggunakan folder absolute, tapi menggunakan nama file relatif. Nah, kalau menggunakan nama file relatif, maka gambar cita ini harus saya masukkan ke folder tempat file exe berada. Kebetulan saya masih menggunakan target, sorry, menggunakan build configuration debug, bukan versi release, jadi, maka filenya itu harus ada di folder yang sama dengan folder, apa namanya, file exe, ya, executable-nya, sehingga saya tidak butuh folder absolute, ya, nama file absolute untuk memanggil filenya. Nah, mungkin boleh saya jalankan, mudah-mudahan gambarnya sudah tertampil. Oke, itu dia, tertampil, ya. Oke, nah mungkin letak daripada formnya ini kurang bagus, letak daripada formnya, mungkin saya harus mengatur dengan manual, jadi position manual, position manual, design, ya, design atau manual, top dan left-nya saya atur menjadi 0, top 0, left juga 0, jadi sehingga tampilnya di kiri atas, kita mencoba dulu programnya. Oh, ternyata sudah di kiri atas, ya, tapi kok ukurannya tidak penuh, ya. Sebentar. Oke, image-nya juga harus di 0,0. Kemudian, oh, mungkin karena ukuran formnya, ya, nah, jadi ukuran formnya pada saat diciptakan itu juga harus saya atur. Oke, sebentar. Jadi, this form ini, ya, width digeser menjadi BMP width, dan kemudian this height dibuat menjadi BMP height. Oke, sekali lagi. Kita jalankan. Oke, nah, ini yang ukuran sebenarnya. Nah, lalu saya akan mencoba bagaimana cara menganimasikannya, ya. Nah, kalau di OS Windows ini sendiri, baik menggunakan Visual Studio ataupun Dirac Studio, itu ada sebuah fitur, ya. Ada sebuah fitur di mana pada saat form itu tidak terjadi event apapun, itu kita bisa menisipkan program itu untuk bekerja secara live, ya, tanpa event apapun, yaitu bernama IDLE, ya. Jadi, saya buat dengan nama void scroll form IDLE. Nah, di sini saya butuh dua parameter, yaitu sender dan done, ya. Bull done. Oke, nanti ini seperti main loop, ya, main loop daripada projek kita, tapi kita akan mencoba menganimasikan dulu. Nah, saya butuh beberapa variable, misalnya, misalnya sprite width, sprite height, kemudian X dan Y untuk prosesi peletakan gambar, ya. Oke, mungkin X sprite, Y sprite. Sprite, Y sprite. Nah, selanjutnya, saya akan mencoba memberikan koordinat tertentu untuk sprite, ya. Jadi, begini. Saya boleh loading sprite dulu, ya. Oke. Nah, jadi saya boleh ciptakan image data dengan 0,0. Artinya saya belum tahu ukurannya berapa. Lalu, saya akan loading dari file gambar ini tadi, BMP tadi, yaitu si marshal low, ya. Marshal low di sini saya ganti menjadi sprite BMP, supaya lebih mudah diingat saja. Ini juga sprite BMP. Oke. Nah, jadi caranya ciptakan image data yang baru. Oke. Mungkin ini boleh dibuang juga. Lalu loading, ya. Jadi dengan cara load from bitmap dengan nama sprite BMP. Nah, jadi untuk memastikan sprite BMP-nya nampil, mungkin yang background saya tutup dulu. Kita lihat hasilnya. Itu lagi, ya. Jadi, sprite marshal low ini akan saya letakkan di dalam background, ya. Oke, dengan cara. Nah, tidak mudah, ya. Hal pertama adalah sprite ini loading ke variable mana tadi? Sprite, ya. Pointer sprite. Jadi, deklarasikan dulu, pesan dulu memory. Jadi, sprite. Ya, boleh juga langsung saya buat proses. Load. Sorry. Copy, ya. Copy to array bytes. Oke. Nah, copy to array bytes itu nanti berikan variable array sprite. sprite, kemudian sprite width. Spr width. Spr width, ya. Ini passing by reference, ya. Ini pakai tanda done. Kemudian spr height. Kemudian informasinya ada empat, ya. Satu lagi apa, ya. Byte per pixel, ya. Byte per pixel adalah tiga. Nah, kemudian apabila background ini mau diberikan kepada file, variable background, caranya juga tidak jauh berbeda. Saya akan membutuhkan variable background width dan background height atau screen width dan screen height. Oke, mungkin ini saya butuhkan. Kita coba. Nah, jadi background deloading berikan kepada variable background, kemudian ini adalah screen width, kemudian ini adalah screen height. Oke. Nah, masih error. Sebentar. Karena convert integer to integer pointer, mungkin dia tidak perlu pakai tanda done, ya. Oke, bukan. Tanda-tanda bukan. Sebentar. Kita perbaiki dulu. Data width height bytes per pixel. Oh, iya. Tidak boleh pakai variable kalau begitu, ya. Oke. BPPS, ya. Bytes per pixel. Gitu, ya. Atau salah nih. BPP, byte per pixel aja, ya. Oke. Jadi, variablenya harus, eh, jadi harus pakai variable tidak boleh menggunakan konstanta ternyata. Oke. Nah, sampai di sini, kita akan mencoba bagaimana cara meletakkan spread ini ke dalam proses, ya. Oke, baru proses akan ditampilkan. Jadi, pastinya saya akan membutuhkan variable X dan Y untuk membantu. X dan Y. Peletakan gambarnya, ya. Nah, saya asumsi, lah, ya. Saya asumsi bahwa sprite saya itu dimulai dari saya letakkan, katakanlah di posisi X-nya 200 ya, atau di 0 dulu. Nah, Y di ketinggian 0 juga, ya, mungkin. Kita coba. Nah, jadi saya akan membutuhkan fungsin put sprite atau put image, ya. Di sini aja. Jadi, point. put sprite. Jadi, informasinya adalah di posisi berapa, ya, yaitu X integer X sprite, kemudian integer Y sprite, kemudian sprite-nya siapa? Spide-nya adalah unsign char, ya. Oke, mungkin kita balik. Unsign char pointer, SPR, kemudian IND X sprite, Y sprite, nah, kemudian yang terakhir adalah mungkin informasi lebar dan tinggi dari sprite. Ya, jadi informasi lebar tinggi ini adalah SPR width, kemudian SPR height, ya. Oke, nah, jadi fungsin ini saya buat kemari. nah, fungsin ini berfungsi untuk meletakkan sprite ke dalam proses, lalu proses akan dilempar ke bitmap dan ditampilkan. Nah, jadi meletakkan sprite itu ya sesuai dengan posisi titik, lah ya. Jadi, saya akan menutupkan for Y dimulai dari Y sprite, selama Y lebih kecil dari Y sprite, oh, nggak bisa, nggak bisa. Jadi, for Y sebenarnya 0, selama Y lebih kecil dari Y sprite, kemudian Y++, jadi sepanjang setinggi citra Marshall Law itu harus kita letakkan pikselnya, dan sepanjang pikselnya Marshall Law juga juga harus kita atur, X sprite, bukan width, sprite width, sprite height, ya, height, ini sprite width, kemudian X++, saya akan butuh variable RGB sebagai unsign char, tidak pointer, RGB, green blue, ya. Oke, jadi di sini caranya adalah ambil piksel dari sprite, letakkan di pixel proses dengan cara ambil piksel dari sprite, ya, kalau begitu cocoknya sprite ini pakai kelas juga, ya, supaya bisa diambil piksel, ya, oke, berarti ada kesalahan, jadi sprite ini mungkin saya ganti menjadi kelas image data, supaya mudah saja, jadi sehingga cara loading sprite-nya tidak seperti ini, cara loading sprite-nya adalah sprite, ya, nah, jadi sprite diciptakan juga seperti ini, oke, sprite dikompilasi dulu, ini adalah background-nya proses di sini ini adalah sprite oh, sebentar sprite-nya SPR, ya, sprite oke, lewat nah, jadi peletakan pikselnya dengan cara ambil RGB dari sprite dengan cara panggil sprite titik atau pointer get RGB itu di posisi X, Y berikan kepada variable red variable green variable blue oke, lalu letakkan ke proses dengan cara proses set RGB nah, posisinya ini yang masalah, posisinya adalah ya, posisi awar penggambaran sprite itu ditambah dengan X, lalu posisi Y awar penggambaran sprite ditambah dengan Y, berikan RGB warna yang dari sprite yang kita ambil tadi, oke, nah, jadi kita letakkan lah ini di sini, coba, nah, setelah proses mendapatkan background dan dikopi ke background, oke, nah, selanjutnya adalah panggil foot sprite, oke, caranya yang diletakkan adalah sprite marshal load tadi, oke, di posisi sprite yang ditentukan X dan Y kemudian lebar lebar sprite dan tinggi sprite oke, jadi setelah itu baru proses dikopi ke bitmap lalu ditampilkan oke, perbaiki dulu errornya sprite X, Y width comma height harusnya tidak masalah can convert image data to unsign cara oh, iya benar benar-benar jadi put sprite ini harus image data ya oke, lanjut kalau ini image data berarti width dan height width dan height nya tidak perlu ya, width dan height nya tidak perlu kenapa? karena dalam kelas image data itu sudah ada width dan height nya, jadi ini tidak perlu oke, sekali lagi kita lihat apakah masih ada error sprite Y sprite form utama sprite katanya tidak masuk member tidak masuk member dari form utama oh, iya itu gara-gara ini oke, errornya berlanjut kemari lebaran tingginya tidak perlu oke sampai di sini coba kita jalankan mudah-mudahan gambar marshal nya oh, belum belum tertampil dengan baik oke sebenar belum tertampil ternyata barangkali sprite ini perlu saya tampilkan juga siapa siapa tahu tidak tertampil dia atau tidak terloading jadi boleh di sini di komentar dulu di sini saya panggil sprite copy to bitmap BMP pastikan sprite saya berhasil dibaca oke jadi sprite saya berhasil dibaca nah kalau sprite saya berhasil dibaca tinggal kenapa put spread nya gagal jadi setiap pixel X,Y ini ambil RGB nya lemparkan ke proses lalu proses akan setelah itu proses yang dilatakan gambar tadi itu akan ditampilkan ke BMP lalu BMP ditampilkan jadi seharusnya marshal loan nya sudah tampil seharusnya sudah tampil tapi belum oke saya perbaiki sebentar oke tunggu ya semuanya sprite sprite foot sprite coba sengaja saya kasih warna hitam oh iya mungkin gara-gara variable-variable tadi lupa nah ini jadi sprite width dan sprite height ternyata kan tidak saya butuhkan lagi ya nah ini jadi mengganggu sprite width sprite width sprite height tadi tidak saya butuhkan lagi ya oke nah jadi sehingga disini sprite width diganti dengan SPR panah hit ini diganti SPR panah width barangkali gara-gara itu coba kita lihat mudah-mudahan tertampil tetapi kok jelek gaknya to gambar dengan background nah jadi kita sama-sama ketahui bahwa dari awal saya buka di paint ini warna putih ini nilainya adalah 255 255 25 255 di RGB jadi sehingga disini perlu saya pasang if untuk melakukan filter nah jadi caranya begini jika R lebih kecil dari 255 dan green lebih kecil dari 255 dan blue lebih kecil dari 255 ini bukan satu-satunya cara ya masih ada cara yang lebih baik nah maka silakan diletakkan nah jika warnanya 255 jangan diletakkan jadi sehingga seperti seolah-olah sebuah filter ya oke jadi seolah-olah marshal nyatu dengan background ya seolah-olah ya oke kemudian kenapa disini sepertinya ada berbayang putih itu gara-gara dicitra saya itu memang belum saya normalisasi jadi sehingga masih ada pinggiran putih tapi gak apa-apa saya akan mencoba marshal-olahnya digerak kiri kanan atas bawah dengan keyboard ya tapi programnya harus live ya harus live programnya jadi sehingga proses menampilkan ini harus dilakukan secara live ya jadi dilakukan secara live dengan cara prosesnya adalah begini proses itu harus di copy dari background jadi setiap animasi yang sudah diletakkan karakter marshal-olah tadi itu harus dibersihkan kembalikan ke layar background baru letakkan lagi marshal-olah di posisi yang berbeda coba copy from array bytes oke si background kemudian ini ada screen width dan screen height dan byte per pixel jadi ada screen width ada screen height dan bytes per pixel ya oke jadi baris program ini akan saya lempar ke fungsin yang tadi kita buat form idlai tadi oke jadi fungsin ini kita buat katakanlah di bagian paling bawah aja ini juga merupakan bagian dari form utama kita nah jadi supaya form idlai ini bisa berfungsi saya harus kasih tahu kepada aplikasi kita bahwa aktifkan ini application on idlai itu arahkan kepada form idlai yang saya buat tadi di metode tadi ya nah jadi sehingga 4 baris yang tadi ini saya lemparkan ke dalam oke coba di kompilasi mudah-mudahan oh ada error bukan merupakan member dari form utama oh iya karena berupa saya buka sekali lagi oke nah jadi untuk melihat bahwa marshal law bisa dikendalikan dengan keyboard barangkali key up-nya akan saya aktifkan ya saya aktifkan nah jadi case 37 akan saya buat jika jika x spread dari marshal law ditambah dengan lebarnya ditambah dengan spread width itu tidak melebihi screen width jadi artinya jangan sampai melewati batas atau kalaupun mau melewati batas itu ada cara untuk membatasinya sih itu di bagian put spread jadi saya akan membuat variable x1 y1 x2 y2 nah jadi nanti ini akan saya sengaja hanya boleh menggambar dari y1 sampai y2 hanya boleh menggambar dari x1 sampai x2 tapi x1 x2 nya tentukan dulu ya oke jadi begini apabila x spread itu minus sebesar 10 maka potong gambarnya sebesar 10 kalau minus ya nah jadi begini jika x spread nah jika posisi peletakan spread itu lebih kecil dari 0 maka x1 itu harus diambil dari minus x spread ya jadi kalau kepotong 10 artinya gambarkan mulai dari posisi ke 10 ya posisi yang sebelumnya artinya tidak tampil di layarnya nah begitu juga dengan y apabila y y itu minus maka gambar d1 itu mulai dari dipositifkan kembali jadi kalau minus 10 artinya penggambarannya terpotong 10 jadi saya harus menggunakan karena tidak ada lokasi memori minus kan gitu nah jadi saya harus menggambar dari 10 oke kemudian x2 dan y2 nya juga harus kita atur nah bagaimana supaya tidak melewati batas jika x spread ya spread itu ditambah dengan ya spread width itu melebihi ya melebihi dari screen width maka yang terpotong itu tidak boleh tampilkan jadi dibatasi x2 nya dengan cara x2 itu sama dengan ya screen width dikurangi x spread yang tadinya x spread yang tadinya ditambahkan dengan spread width nah jadi seperti itu dia nah begitu juga dengan y tapi kalau ternyata tidak maka normal semua ya x1 dimulai dari 0 kalau tidak maka normal y1 dimulai dari 0 jika tidak berarti normal y2 ini x ya x2 dimulai dari sampai ke spread width kalau yang normal ya begitu juga dengan posisi bawah jika y tambah dengan height melewati batas layar maka y2 itu adalah screen height ya yang terpotong yang ditampilkannya dengan cara screen height dikurangi y spread tambah spread height jadi yang terpotongnya itu aja yang kita ambil sorry yang terpotongnya itu jangan diambil lagi ya lalu y2 diambil dari spread height ya oke jadi sehingga disini pembatasannya cukup di bagian put spread aja nah disini tinggal kita atur nah jika x spread masih belum melewati batas kiri maka boleh digeser dengan x plus plus begitu juga dengan arah atas sorry ini arah kanan ini ya kanan ini kanan nah jadi apabila belum menembus batas kanan maka x boleh bertambah kalau ditekan panah bawah jika 40 itu panah bawah ya jika y belum melewati y ditambah dengan ketinggian belum melewati screen height maka y boleh bertambah kemudian kalau arah ke kiri ke kiri itu batasnya adalah 0 jika x masih lebih besar dari 0 ya boleh kita buat x minus minus nah kemudian yang ini juga jika y jika y sprite lebih besar dari 0 maka y boleh berkurang oke mungkin kita coba dulu dengan animasi keyboard saya mencoba tekan ops ada error ternyata copy form array byte ini menyebabkan error ya copy form array byte sebentar mungkin caranya harus seperti ini waktu loading mungkin ada kesalahan oke sekali lagi oke saya tekan panah kanan oh belum ada efeknya key up saya sudah siap ya padahal ya oh ini x sprite y sprite jadi variable nya salah jadi x sprite y sprite oke sekali lagi saya tekan tombol panah kanan nah anda perhatikan marshal low nya ya bergerak perlahan-lahan ya karena saya gunakan pergerakan satu piksel ya ke kanan ke kiri ke bawah nah jadi dengan keyboard sudah berhasil ya setelah-setelah ini sudah animasi nah jadi tinggal kita berikan pergerakan yang lebih besar aja ini misalnya bertambah 10 berkurang 10 berkurang 10 bertambah 10 bertambah 10 misalnya kita lihat nah jadi lama-lama ini sudah seperti sebuah animasi ya iya selanjutnya yang terakhir akan saya animasikan adalah dengan menggunakan mouse oke kita lihat nah kalau dengan menggunakan mouse maka saya tinggal ikuti x dan y ini aja menjadi sprite ya jadi begini tinggal mainkan aja put kayak tadi ya x sprite adalah posisi mouse y sprite adalah posisi mouse y juga oke coba diperhatikan saya menggerakkan dengan mouse kali ini ops hilang hilang ya hilang x y x y seharusnya sih tidak masalah ya dengan mouse x sprite y sprite x sprite y sprite hmm ini ya harusnya sih tidak masalah ya map coba harus sampai bisa x sprite y sprite ini harusnya sudah benar ya setiap mouse move posisi sprite saya ganti kemudian tampilkan ulang harusnya sih sudah benar ya oh iya baru teringat karena gambarnya terlalu besar ya jadi sehingga saya harus menghitung setengah tinggi dan setengah lebar coba spread half width sprite half height oke jadi spread half width dengan spread half height itu saya butuhkan di hitungan dulu di create jadi spread half height itu sama dengan sprite height bagi 2 kemudian sprite half width itu sama dengan sprite width bagi 2 juga nah jadi sehingga pada saat perubahan x dan y itu dikurangi dengan sprite half width dengan sprite half height jadi supaya posisi mouse pointer itu di tengah daripada si image coba sekali lagi oh ada error oke mudah-mudahan bisa iya oke ya bisa ya nah kemudian mengenai show cursor show cursor mungkin cursor mouse nya gak usah muncul ya show cursor 0 ya ini perintah dari windows api untuk menyembunyikan mouse oke jadi mouse saya hilang ya oke nah jadi karena saya menggunakan laptop kurdu duo 2.1 jadi sehingga pasti lebih lambat dalam ini dalam posisi saya jalankan dalam posisi recording nah jadi sehingga pasti lebih berat animasinya nah jadi penembapnya adalah saya sedang recording dan satu lagi graphic card saya juga Intel graphic GMA 41 ya oh sorry Intel graphic ya G41 nah jadi sehingga performa graphicnya kurang bagus ya jadi terima kasih sudah menonton selamat mencoba dan selamat belajar selamat mencoba